Halo, saya Yelastrits Elucidation. Saya belajar keempatan keempatan, dan sekarang saya akan mencoba lagi mengelakkan bahan Dr. dengan pengetahuan keempatan yang saya punya. Pembangunan batu sedang mulai, dan Rakyat Sains membuat lebih banyak persiapan untuk perjalanan di episode ini, dan juga mengerjakan perjalanan pertama. Persiapan adalah membuat ramen ruang, a.k.a. Instant Cup Ramen, dan ini adalah scene original anime. Perjalanan adalah mengembangkan telefon telefon ke perjalanan Tsukasa, kemudian memperkenalkan orang-orang dari sisi Tsukasa menggunakan rekod Lillian dan Imitasi Lillian. Di sini di video ini, saya akan membincangkan topik yang jelas, bagaimana dengan Gen Imitasi perempuan perempuan? Tidak benar, itu ramen ruang segera. Ramen ruang segera dipercaya oleh rakyat 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 rakyat. Kemupakan atau lyofilisasi adalah metode untuk membagikan alat. Untuk membagikan alat, air harus diperlukan dari alat karena mikroba untuk membutuhkan alat untuk dikembang. Udatenya kita berbicara tentang air di sini, saya pikir kita harus menghabung bagaimana penelitian daya berkelasifikasi stasi jelas dan juga setiap hal lain, diagram nilai. Diagram nilai. Saya akan mengambil diagram di air ini dari Wikipedia. Untuk menentukan stasi matter, kita harus tahu tekanan dan suhu. Area ini dengan tekanan dan suhu memiliki stasi tertentu, yaitu solid, dan terlihat ada banyak bentuk air solid, a.k.a. Ice. Kita tidak akan menjelaskan bentuk tekanan yang tinggi, jadi kita bisa memotong bagian yang komplikasi itu. Ada area untuk air dan gas. Tiga area itu menjadi jalan, dan jalan itu adalah sebuah perubahan di situ. Tiga antara solid dan air, maksudnya pada peraturan dan suhu, pengetahuan atau kering, terjadi. Seperti yang sama dengan air dan gas, ada penasaran dan kondensasi, dan dengan air dan gas, ada sublimasi dan diposisi. Di satu atmosfer, kita bisa melihat bahwa poin minyak air adalah 0 gradi Celcius, dan poin minyak air adalah 100 gradi Celcius. Tentu saja ada poin triple itu, di mana semua tiga fasa berada di ekwilibrium bersama-sama. Jadi bagaimana kita menghilangkan air dalam makanan? Satu dari banyak cara melakukannya adalah mengubah air menjadi air. Cara yang paling jelas untuk melakukannya adalah melalui jangkauan gas, dan itu bermaksud untuk menghidupkan atau menghidupkan. Metode penuh seperti ini ada, contohnya penuh air atau penuh air konfektif. Namun, jika Anda menggunakan panas keksesif, Anda mungkin menghasilkan reaksi kimia yang tidak perlu di dalam makanan. Jadi, makanan makanan telah mengubah. Nah, ada cara lain untuk mencapai keksesifan gas itu. Menggunakan jangkauan gas. Kita bisa mengambil jalan rumpur di sekitar triple poin untuk mencapai keksesifan gas itu. Ini adalah apa yang melakukannya melakukannya. Untuk melakukannya melakukannya, langkah yang Senku atau Kingdom of Science terlebih dahulu adalah melakukannya melakukannya. Ini bermaksud untuk bergerak ke kiri, ke temperaturan rendah rendah. Kita juga menghidupkan jangkauan gas, sehingga makanan mengalami penuh air konfektif. Selanjutnya, ramen penuh di dalam kontrapsi kaseki. Seperti itu memiliki vakum dan panas di dalamnya. Dan itu melakukannya. Vakum maksudnya tekanan terlebih ke bawah. Kemudian terbuka elektrik dari bawah, maksudnya kita sekarang bergerak ke jangkauan dan sublimasi terjadi di jangkauan. Saya pikir apa yang terjadi di makanan itu sudah diilustrasi cantik di anime. Sekarang air di makanan itu hilang. Jadi, itu mempunyai makanan yang panas di belakang. Air panas bisa masuk ke dalam makanan yang panas ketika Kingdom of Science ingin makan ramen. Oleh sebab proses panas ketika ini hanya memiliki kecepatan panas, yang mengelakkan reaksi kemikal dan biokemikal. Ramen panas ketika tidak harus berubah dengan banyak, dalam termasuk rasa. Dalam keseluruhan, ramen diperlukan menggunakan metode panas ketika, yang menghilang air di dalam ramen. Jika kita melihat diagram panas ketika, metode panas ketika, menggantikan liquid yang langsung evaporasi menjadi gas. Tetapi cerita panas ketika, ia mengambil sejauh setelah jalan. Tengokan reaksi, sejauh satu punan panas. Wakan air di ramen, sehingga ini terlambat, sehingga berlambat, sehingga ia mengejar ramen sebagai vapor air. Itu saja yang saya punya untuk sekarang. Jika Anda ada pertanyaan tentang perkara yang saya belum jelas, jangan lalu berpaskan dengan komentar pertanyaan Anda di bawah. Like video ini jika Anda sudah menyelesaikan. dan subscribe jika Anda ingin video seperti ini bagi saya. Terima kasih sudah menonton!